Pemirsa sejumlah wali murid SMA Negeri 8 Kota Jambi didampingi Lembaga Swadaya Masyarakat Indonesia Morality Watch Provinsi Jambi Kamis Pagi menggeruduk kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Aksi unjuk rasa tersebut menuntut agar 120 siswa SMA Negeri 8 Kota Jambi dapat kembali belajar di sekolah tersebut. Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Kamis Pagi digeruduk sejumlah wali murid bersama Lembaga Indonesia Morality Watch atau IMW Provinsi Jambi. Aksi unjuk rasa itu buntut dari persoalan yang menimpa para anak-anak mereka sebanyak 120 orang siswa di SMA Negeri 8 Kota Jambi yang tidak lagi bersekolah karena tidak terdaftar di Dapodik. Ini juga buntut dari persoalan dikeluarkan SK Gubernur Jambi tentang pemberhentian sementara penugasan Sugiono Kepala Sekolah SMA Negeri 8 Kota Jambi. Alasannya karena ada 120 orang siswa ilegal yang masuk di luar jalur PPDB tahun ajaran 2021-2022 lalu. Untuk diketahui, tuntutan dari aksi unjuk rasa itu adalah Pertama, meminta kepada Gubernur Jambi untuk memerintahkan Kepala Dinas agar Operator Dignas membuka Dapodik SMA Negeri 8 Kota Jambi dan memasukkan 120 siswa-siswa itu didaftarkan di Dapodik sebagai siswa SMA Negeri 8 Kota Jambi. Selain itu, masa meminta kepada Gubernur Jambi mencabut Surat Keputusan atau SK untuk pemberhentian Kepala Sekolah SMA Negeri 8 Kota Jambi dan kembali tetap menjadi Kepala Sekolah SMA Negeri 8 Kota Jambi dengan nama baik. Salah seorang perwakilan tualimurit, Yuli, menceritakan jika selama ini hanya dimintai uang oleh eks Kepala Sekolah untuk pembayaran baju berkisar Rp1.600.000. Selain itu, anaknya pun tetap masuk sekolah secara reguler, baik tetap muka maupun secara online, bahkan tetap mengikuti ujian di sekolah. Yuli menginginkan agar hak anaknya, yakni data pokok pendidikan atau Dapodiknya, dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jambi agar bisa kembali sekolah. Saya langsung ke Kepala Sekolah. Langsung ke Kepala Sekolah? Iya, saya langsung ke Kepala Sekolah. Bu, mungkin di situ kita ada pembayaran di situ? Iya, saya hanya pembayaran baju. Pembayaran baju berapa? Rp1.600. Rp1.600. Itu pun masih sosok. Yang lain nggak ada? Nggak ada. Bu, mungkin kekhawatiran kita supaya mati apa sekarang? Karena kan pindah sekolah pun sekarang nggak bisa. Iya, kalau saya khawatirnya, jangan pindah sekolah pun, nggak dipindahkan, gimana? Nah, masalahnya anak ini nggak ada terdaftar di SMA. Kalau anak pindah itu, pakai surat pindah, gitu kan? Nah, jadi gimana? Itu saya bingung, gitu. Nah, yang penting sekarang ini anak saya diusahakan sekolah aja, gitu. Saya cuma hanya nuntut hak anak saya, Dapodiknya dikeluarkan, itu aja. Supaya bisa sekolah. Iya, supaya bisa sekolah. Masalahnya di sekolah SMA itu memang adain, kelasnya ada. Dia sekolah, tak tak muka, bukan sekolah di lapangan. Dia sekolahnya di itu, di dalam lokal kan, berarti ada ya. Nah, berarti masalahnya di dinas, kenapa, digantung. Hingga aksi ujuk rasa dari masa berlangsung, tidak satu pun dari pihak Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, menemui masa untuk memberikan keterangan atas tututan tersebut. Rian Chen Chen, Jek TV, melaporkan.